bongkar skenario pertemuan Prabowo dan Megawati orang-orang mesti konsisten tempoh hari Jokowi dinilai minim kapasitas Presiden Jokowi disebut boneka Jokowi dikendalikan oleh barisan orang-orang atau kelompok yang ada di sekelilingnya saya pikir para pendukung Jokowi sekalipun di dalam hati kecilnya mengamini fakta ini kini barisan itu menjadi rapuh panik dan saling curiga karena manuver Prabowo terlebih siang ini setelah tempoh hari bertemu Jokowi Prabowo lakukan pertemuan dengan Megawati manuver Prabowo ini tentu saja berdampak terhadap semakin sempitnya ruang gerak antar kelompok di kubu Jokowi kelompok inilah yang selama 5 tahun kebelakang melakukan operasi politik atas kebijakan-kebijakan strategis di negara ini dalam situasi seperti ini sesungguhnya yang terpenting adalah jangan terburu-buru melakukan justifikasi terhadap Prabowo Prabowo berhasil menyibat tabir dukungan semua di barisannya Prabowo ini kenal sebagai muasal istilah tentara hijau atau Islam karena komitmennya terhadap agama tetapi di sisi lain tidak pernah terbantahkan bahwa Prabowo memiliki komitmen nasionalisme yang tinggi atas bangsa ini maka tentu keliru keliru berat kalau Prabowo kemarin-kemarin dituding turut mendukung Islam garis keras atau malah setuju dengan negara khilafah Prabowo telah memimpin Partai Gerindra lebih dari 10 tahun sepanjang sejarah Gerindra ini ada di barisan oposisi tak pernah sedikitpun Prabowo merasa susah dengan pilihan politiknya itu ia selalu bergairah mengangkat tema-tema kedaulatan kemandirian nasionalisme dan seterusnya nah kini pasca pemilu meski tidak dalam posisi berkuasa Prabowo tentu tertantang atas kemungkinan melakukan rekonsiliasi karena ada peluang untuk mendorong gagasan platform hingga visi untuk dielaborasi dalam paket rekonsiliasi konstruktif demi bangsa dan negara pilihan politik ini akan berdimensi luas tegangan politik sejak 5 tahun lalu tensinya akan semakin menurun cebong kampret dipastikan bubar proses elaborasi ini akan membatasi banyak sekali ruang gerak kaum oportunis di sisi lain Prabowo juga berpeluang mengawal kebijakan-kebijakan berbasis tema-tema ekonomi dan sumber daya alam sebagai konsentrasi perjuangan yang sedari dulu ia gelorakan usai membaca surat dari Prabowo Amin Rais tampak mulai memahami langkah Prabowo ternyataannya mulai melunak mulanya ia tampak sinis menilai pertemuan MRT kini ia mulai memanti sarat-sarat rekonsiliasi secara prinsip tentu ini menjadi sinyal bahwa Amin Rais akhirnya setuju dengan langkah-langkah Prabowo Subianto pun PKS partai ini tidak menyerang Prabowo mereka menghormati langkah yang diambil dan mungkin sedang merancang strategi khusus bagi masa depan partai mereka Prabowo tentu tidak mudah dijengkali dengan isu keserakahan dan haus kekuasaan bagi Prabowo hal-hal yang bersifat materialistis sudah selesai dan tuntas baginya Prabowo tentu juga menyadari bahwa langkah yang diambil sangat berisiko bagi Geridra di tengah arus dukungan pilpres yang luar biasa besar dan panas tapi ia selalu saja mengatakan demi rakyat demi Indonesia makan siang Megawati Prabowo Rabu siang memberi banyak isarat dan tafsir politik mulai dari siapa saja yang hadir menu makanan yang disajikan dan tentu implikasi politik dari pertemuan tersebut Pertama dari sisi yang hadir Tuan Rumah Megawati hanya ditemani keluarga Inti dan orang-orang dekatnya khususnya PDIP Mega ditemani dua orang anaknya Pranada Puan Maharani dan Kepala Bin Budi Gunawan Sementara dari PDIP hadir Sekjen DPP Hasto Kristianto dan mantan Sekjen Pramono Anung yang kini menjaladi Menseskap Sementara Prabowo juga ditemani dua funksionaris Partai Geridra yang sudah lama dekat dan mendampingi Prabowo Sekjen Ahmad Buzani dan Wakil Ketua Umum Edy Prabowo Dua orang ini sudah dekat dengan Prabowo bahkan sebelum Geridra berdiri Apa artinya? Ini benar-benar pertemuan terbatas Hanya mereka yang benar-benar punya kedekatan secara personal yang boleh adir Megawati dan Prabowo sudah mempunyai hubungan personal cukup lama dengan Megawati Secara ideologis mereka juga sama jalur nasionalis dan kebangsaan Pada Pilpres 2009 Mereka bahkan pernah berpasangan sebagai Capres-Cawapres Sayangnya mereka kalah ketika berhadapan dengan Capres incumbent Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Budhiyono Menurut klaim Kubu Prabowo ketika itu ada semacam perjanjian tertulis bahwa Egawati akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2020 2014 sebagai Capres Kesepakatan itu dikenal dengan nama Perjanjian Batu Tulis Sesuai dengan nama Istana Batu Tulis Bogor yang menjadi lokasi perjanjian ditanda tangani Kemesraan hubungan keduanya terus berlanjut pada Pilkada DKI 2012 Berkat kegigihan Prabowo meyakinkan Megawati pasangan Jokowi Ahok terpilih menjadi gubernur DKI Namun gara-gara Jokowi lah hubungan Megawati dan Prabowo secara politik menjadi terganggu Megawati pada Pilpres 2014 memutuskan mendukung Jokowi dan mengingkari kesepakatan Batu Tulis Ironisnya Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kala kemudian mengalahkan Prabowo Hatta Perseteruan politik keduanya terus berlanjut dan tensinya malah meninggi ketika berlangsung Pilpres 2019 Sempat ada upaya menjodohkan Prabowo sebagai Capres Jokowi Namun usulan itu ditolak Prabowo Seperti kita ketahui Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kembali dikalahkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin Perseteruannya sangat keras Prabowo bahkan sempat menolak mengakui hasil Pilpres dan menuding Jokowi melakukan kecurangan Kedua dari sisi makanan yang disajikan secara simbolis dan semi hostis bermakna politis sangat tinggi ada menu khusus dengan bumbu bawang putih spesial bawang putih adalah bumbu makanan dari sisi kesehatan dapat menyembuhkan penyakit aliran darah yang tersumbat atau kolesterol dan darah tinggi jadi secara simbolis tampaknya Megawati menginginkan agar komunikasi politik diantara mereka yang tersumbat dapat lancar kembali sementara tensi politik yang meninggi akibat perseteruan di Pilpres dapat diturunkan soal ini tampaknya tidak sulit dilakukan mengingat kedekatan dan kemesraan hubungan politik keduanya di masa lalu ini semacam CLBK cinta lama bersemi kembali cinta lama belum kelar hal itu terbukti ketika Budi Gunawan salah satu orang terdekat Megawati berhasil mempertemukan Prabowo dengan Jokowi dan sekarang dengan Megawati padahal sebelumnya Luhut Panjaitan salah satu tangan kanan Jokowi sudah berupaya keras namun selalu ditolak Prabowo ketiga implikasi politik pertemuan Prabowo dengan Megawati ini kian menegaskan tengah terjadi power struggle perebutan atau pengaruh kekuasaan di sekitar Jokowi pasca Pilpres Megawati tengah melakukan konsolidasi pengamanan aset politiknya menuju Pilpres 2024 dengan melibatkan Prabowo mari kita cermati beberapa fakta berikut Sabtu 13 Juli 2019 Jokowi bertemu dengan Prabowo di stasiun MRT Lembak Bulus acara itu dilanjutkan dengan makan siang di Sataihos FX Sudirman Jakarta tidak ada wakil dari parpol koalisi pendukung Jokowi Maruf yang hadir Jokowi justru didampingi Budi Gunawan dan Pramono Anung pertemuan ini adalah keberhasilan lobby politik Kubu Megawati melalui operasi intelijen yang dilakukan Budi Gunawan sebelumnya Lohut Panjaitan sudah melakukan berbagai cara mencoba mempertemukan Jokowi dengan Prabowo namun selalu mentok Senin 22 Juli Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar dan PLT Ketum P3 Suharsono Mono Arfa di kantor Nasdem gondang dia tidak ada wakil PDIP yang hadir Surya Paloh menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak direncanakan para Ketum itu juga tidak diundang mereka kata Surya hadir karena tahu dua hari sebelumnya Surya Paloh ulang tahun bagi yang paham dunia politik alasan Surya ini sangat naif dalam dunia politik dikenal jargon tidak ada yang kebetulan kalau toh ada yang kebetulan kata Presiden Amerika Serikat Franklin The Roosevelt maka itu direncanakan para Ketum ini sebelumnya sempat terlibat dalam polemik soal jatah kursi di kabinet masing-masing merasa berhak mendapat jatah kursi yang banyak kehadiran para Ketum di markas Nasdem ini harus dilihat sebagai konsolidasi jaga-jaga dan atur strategi jangan sampai jatah mereka berkurang bahkan disrobot Prabowo mereka pantas khawatir bersiap-siap memotong di tikungan sebab seperti dikatakan Ketua Dewan Kehormatan Pan Amin Rais Prabowo sudah mengajukan power sharing 45-55% seperti hasil perolehan suara Pilpres Senin sore 22 Juli 2019 Luhut Panjaitan tiba-tiba memposting tulisan panjang di akun Facebooknya dia bercerita kegiatan pribadinya berziarah ke makam mantan Men Hakam atau Pangap LB Murdani tulisan itu banyak ditaksirkan sebagai isyarat bahwa Luhut bakal tersingkir dan meninggalkan hirup pikuk dunia politik dalam tulisannya dia mengatakan seberapa kaya seseorang betapa berkuasa sewaktu masih hidup maka bila meninggal dunia yang tersisa hanya gundukan tanah seluas 1x2 meter berbagai rangkaian peristiwa di atas dan khususnya pertemuan Megawati Prabowo menunjukkan secara politik faksi Megawati menguat dan mulai memainkan kontrolnya pada periode kedua Jokowi Megawati jelas tak ingin lagi kecolongan dan kehilangan kontrol seperti pada masa periode pertama pada periode pertama figur seperti Suya Paloh yang buhut penjaitan terlihat sangat dominan dan memainkan peran penting di pemerintahan Jokowi sebagai petugas partai Jokowi adalah aset politik terpenting PDIP aset politik yang harus sebenar-benar dalam kendali partai bila Megawati ingin memperpanjang kekuasaannya untuk periode berikutnya bagaimana menurut Anda Jokowi 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 Jokowi